Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'di Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu di channel youtube hari ini dan ini adalah sesi pertama yang akan membahas tentang ilmu Mahnet Rezeki di youtube ya selama ini kita membahas ilmu Mahnet Rezeki di channel telegram melalui audio, tapi banyak sekali yang menyampaikan ke saya usulannya untuk menyampaikan materi ini melalui youtube agar bisa dipelajari lebih detil lagi, oke bismillah mudah-mudahan kita akan mulai kajian ini dan kita akan mengikuti judul audio yang ada di channel telegram, namun secara audio tentu ya ada atmosfernya berbeda lingkungannya berbeda kemudian mungkin kontennya sama tapi anda akan mendapatkan nuansa yang berbeda saya pribadi pun ketika ingin mendalami ilmu Mahnet Rezeki ini saya pun mendengarkan audio saya kembali so, antara youtube dan telegram akan saling merengkapi oke, dalam kesempatan kali ini kita akan masuk dalam audio yang pertama yaitu landasan Mahnet Rezeki banyak orang yang bertanya pada saya tentang apa yang dimaksud dengan Mahnet Rezeki sederhananya begini Mahnet Rezeki itu adalah kita duduk diam Rezeki datang sendiri ya nah enak ya kalau seandainya kita bisa menjadi Mahnet bagi Rezeki kita hanya duduk diam saja Rezeki nya datang sendiri apakah bisa seperti itu? ya bisa ya lalu kemudian ada yang mengatakan Pak Nas, kalau begitu kita nanti jadi orang males oh ya enggak ya kalau duduk diamnya saja kita mendapatkan Rezeki berlimpah dari Allah SWT apalagi bergerak apalagi berusaha apalagi bekerja ya jadi kita bisa menjadi Mahnet bagi Rezeki banyak sekali testimoni-testimoni yang disampaikan oleh teman-teman kita yang menjalankan ilmu Mahnet Rezeki ya saya pribadi pun menjalankan ilmu ini kemudian teman-teman kita juga banyak menjalankan ilmu Mahnet Rezeki ada misalnya Pak Ahmad dari Jakarta yang mengatakan baru saja dia mendengarkan ilmu Mahnet Rezeki selama 18 jam kemudian hutang perusahaannya 5,5 miliar langsung lunas ya kemudian ada Ibu Siti dari Balikpapan mengatakan bahwa saya baru saja menjalankan satu jurusnya lalu kemudian dia mendapatkan suaminya mendapatkan projek senilai 1,5 miliar ada juga Pak Awan dari Sukabumi ketika beliau menjalankan ilmu Mahnet Rezeki ini beliau langsung mendapatkan umrah secara gratis Mbak Eri dari Surabaya mengatakan bahwa saya hidupnya jadi enteh lalu kemudian dilamar yang dilamar ini unik juga Bapak Ibu ada beberapa orang yang akhirnya mengirimkan fotonya pada saya ada yang umur 40 tahun ya lalu kemudian dia di pelaminan kirim foto pada saya terima kasih Pak Nas dengan ilmu Mahnet Rezeki saya yang rasanya mustahil untuk mendapatkan jodoh Alhamdulillah bisa mendapatkan jodoh kemudian Rote Bekri misalnya ada satu perusahaan yang menggunakan ilmu Mahnet Rezeki sebagai salah satu kurikulum untuk pendidikan karyawan-karyawannya dan hasilnya Alhamdulillah Rote Bekri menjadi number one entrepreneur award sesumatera kemudian ada satu sekolah di Azkiya di Sukabumi sekolah Islam Terpadu Azkiya sebelumnya juga saya ada di channel Youtube ini saya sampaikan bahwa mereka menjalankan ilmu Mahnet Rezeki bahkan menjadikan sebagai kurikulum so banyak sekali yang menjalankan ilmu Mahnet Rezeki dan berhasil menjalankan ilmu yang luar biasa tapi sebenarnya ini adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita syukuri untuk kita nikmati dan jadikan perjalanan Rezeki kita sesuai dengan realnya Allah subhanahu wa ta'ala ya nah sebelum kita membahas detail tentang jurus-jurusnya ada kurang lebih 101 jurus ya 101 jurus ilmu Mahnet Rezeki kita mulai dari awal landasannya dulu ya landasan Mahnet Rezeki saya akan berbicara tentang kenapa Islam ini bisa menarik Rezeki ya karena Islam ini adalah agama yang ajaib Islam ini adalah agama yang spesial Islam ini adalah agama yang sempurna ada banyak sekali jaminan Allah subhanahu wa ta'ala yang sepatutnya kalau kita membaca ayat-ayat itu kita sudah yakin bahwa iya benar juga ya kita sebenarnya bisa loh menjadi orang-orang yang ajaib contohnya misalnya dalam surat Al-Tolak ya ini populer sekali ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzubillahiminshaytahajim wa mayatakillaha yaj'allahu makhraja wa yarzukhu min haythu la yahtasid barang siapa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan jalan keluar ya kemudian akan diberikan Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebenarnya dalil ini cukup untuk menjadikan keyakinan kepada kita bahwa Rezeki itu datangnya tiba-tiba Rezeki itu datangnya tidak disangka Rezeki itu datangnya dengan ajaib nah mahanat Rezeki itu adalah berbicara tentang keajaiban itu tinggal bagaimana faktor-faktornya dipelajari lebih dalam di dalam ilmu mahanat Rezeki so ini landasan yang pertama dalil yang jelas qot'i kemudian kuat bukan lagi dari hadith tapi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin akan Allah buka jalan keluar dari segala persoalan-persoalannya so bagi anda yang sekarang punya persoalan mungkin hutang yang belum lunas mungkin hajat-hajat anda belum terwujud mungkin pihutang anda belum dibayar oleh orang lain mungkin anda ingin melakukan sesuatu tapi belum mendapatkannya mungkin anda dipecat dari perusahaan mungkin anda belum mendapatkan gaji yang maksimal mungkin anda belum punya anak dan seterusnya ini adalah persoalan-persoalan yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan untuk kita agar kita mengenal mengenal siapa? mengenal Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala jamin karena selama ini kita punya persoalan lalu kemudian kita mencoba mencari jawabannya di tempat-tempat yang lainnya kan begitu ya kita punya persoalan Allah subhanahu wa ta'ala yang buat kita punya persoalan tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingin agar kita hanya fokus mencari jawaban kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala juga jamin ya di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 ya a'udzubillahim masha'at rajib Allah telah berjanji kepada siapa? kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beraman soleh di antara kalian layastakhlifannahum fil'ar akan Allah berikan kejayaan kemuliaan kebahagiaan ketinggian kekayaan seluruhnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan di mana? di dunia ya di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan so ini jaminan dari Allah layastakhlifannahum fil'ar tamastakhlifannahum fil'ar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka ya kemudian Allah akan ganti ya khawfihim amna dari keadaan mereka takut menjadi aman sentosa so ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin menjadi negara yang baik menjadi komunitas yang baik menjadi keluarga yang baik Allah telah berjanji siapa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang seperti itu so ada jaminan Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan jaminan ini dalam Al-Anbiya ayat 105 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'uzu billahi minasyaitan wajib walakad katabna ya fizzabur di dalam kitab zabur mimba'di zikri dan sebelumnya telah ditetapkan di dalam lagun mahfuz annal arda sesungguhnya bumi ini yarisuha ibadiyassalihun akan diwariskan diberikan dijadikan kepada orang-orang yang ya orang-orang yang soleh nah kalau seandainya sekarang ini kita ngontrak gitu ya kok bisa umat islam kok ngontrak gak mungkin ya karena apa karena dia pewaris namanya pewaris itu dia pemilik pemilik bumi ya jadi kalau pemilik bumi ini gak mungkin di kegusur gak mungkin diusir gak mungkin ngontrak gak mungkin beruang sewa gitu ya so itulah manit rezeki ya inilah landasan-landasan dari banyak sekali ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang hal ini ya oke itu adalah dalil-dalil yang melandasi ilmu magnet rezeki bahwa Allah yang menjamin kalau Allah yang menjamin Allah yang memiliki alam semesta ini Allah memiliki langit Allah memiliki bumi Allah memiliki negara kita Allah memiliki seluruh yang ada di permukaan bumi kita Allah yang memiliki semua yang ada di dalam dasar bumi Allah yang memiliki apa yang ada di atas langit Allah memiliki apapun yang kita inginkan so kalau Allah sudah menjamin maka yuk bismillah Kita munculkan keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cuma persoalannya adalah Ada orang yang ketika membaca ayat-ayat itu Merasa dirinya termotivasi Berbahagia Menjadi yakin Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin Kebaikan dan rezeki yang berlimpah Tapi ada orang yang Dia gak yakin dengan ayat-ayat yang baru saja saya bacakan Anda menjadi orang yang mana Kalau Anda menganggap bahwa Ah itu hanya sekedar ayat-ayat biasa Maka ya memang Ayat itu akan menjadi ayat yang biasa Tapi ketika Anda memutuskan Untuk menjadi orang yang yakin Sepenuhnya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki Anda di dunia Maupun di akhirat Sekarang akhirat kan masih kepanjangan ya Mungkin bagi sebagian orang Akhirat itu belum tervisualisasi dengan baik Sekarang ini menghadapi hutang dulu Oke yuk kita bicara tentang dunia dulu Allah menjamin dunia kita kok ya Nah sekarang pertanyaannya adalah Apakah Anda yakin? Apakah Anda percaya? Apakah Anda memiliki keyakinannya dengan ayat-ayat itu? Kalau Anda memiliki keyakinannya Baru ilmu ini bermanfaat untuk Anda Kalau enggak Maka ilmu ini memang tidak bermanfaat untuk Anda Dan mungkin ya Anda memerlukan ilmu yang lainnya Dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala So inilah manat rezeki Ini adalah landasan kita di awal Yakini dulu ayat-ayat ini Yakini dulu keyakinan-keyakinan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah telah menjamin Kebaikan, kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan Ya Ketinggian Untuk kita Kalau seandainya kita yakin Maka Ya bekas-bekasnya pun sampai sekarang Sebenarnya masih terlihat Ya Bekas-bekasnya Jaminan Allah itu Ya kalau sekarang Mungkin akhirnya ya tinggal bekas-bekasnya ya Teman-teman semua ya Tapi bekasnya aja Itu udah luar biasa Islam ini pernah memimpin dunia ini selama tujuh abad lamanya Setelah Rasulullah s.a.w. wafat Lalu kemudian setelah itu gitu ya Sampai di abad ketujuh Itu Islam rising Bertembang Lalu kemudian menguasai terhadapan dunia ini Selama tujuh abad lamanya Ini data sejarah Ya Bahwa ternyata Islam ini Benar-benar Allah benar-benar Mewujudkan janjinya Kepada siapa? Kepada mereka yang yakin gitu ya Nah kalau sekarang bicara tentang zaman ini misalnya Ya Kita lihat Oh Yang memiliki pendapatan per kapita terbesar Bukan Jepang Bukan Amerika Bukan Eropa Bukan Korea Bukan ya Yang memiliki pendapatan per kapita terbesar itu adalah Qatar Qatar itu pendapatan per kapitanya 150 juta rupiah per bulan Ya Itu besar sekali Dan itu terjadinya sekarang Itu Sekarang Di zaman yang Yang udah tinggal bekasnya Nah sementara Dalam buku yang saya baca Berjudul Fikih ekonomi Umar bin Khattab radiallahu'an Itu disebutkan bahwa Umar bin Khattab radiallahu'an Ketika meninggal dunia Beliau memiliki 70 ribu ladang pertanian Ya kalau saya kali-kalikan gitu Kurang lebihnya Ya pendapatan Penghasilan dari kebun Yang dimiliki oleh Umar bin Khattab adalah 233 miliar per bulan Ini adalah sebuah angka yang luar biasa Dan karena angka-angka yang besar inilah akhirnya Semua orang yang ada Ya Di Romawi Kemudian di sekitarnya Ya Dengan mudahnya Mereka bergabung Ya Dan masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sekarang Apa yang terjadi Ya Bukan karena Allah tak mau kasih rezeki Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Ya Telah mencabut Islam ini Belum Belum Kita masih memeluk Islam Ya Tapi mungkin Tingkat keyakinan kita terhadap agama kita ini Masih belum sempurna So ilmu mahani rezeki akan menggali lebih dalam Tentang bagaimana kita mencari dan menarik rezeki Allah Duduk diam Rezeki datang sendiri Ya Seberapa banyak Sebanyak yang anda mau Ya Sampai Anda akan mengatakan Ya Allah cukup Ya Allah cukup Ya Allah Sudah terlalu banyak rezeki Yang kau berikan kepadaku Ya Nah kalau itu yang sudah terjadi Maka Bismillah So Sebelum kita lanjut ke audio Atau ke video yang kedua Pertanyaan pertama dulu Kepada anda yang menonton Youtube ini Apakah anda percaya? Apakah anda percaya bahwa Islam? Apakah anda percaya bahwa agama Allah? Apakah anda percaya bahwa benar-benar ayat yang tadi dibacakan adalah sebuah keyakinan? Percaya gak? Kalau anda katakan percaya Maka pertanyaan saya yang kedua Berapa persen kepercayaan anda? Kalau kepercayaan anda 50% Maka video berikutnya gak akan bermanfaat untuk anda Kalau kepercayaan anda 70% Video berikutnya gak akan bermanfaat untuk anda Tapi kalau kepercayaan anda 100% Yuk Bismillah Kita akan selesaikan persoalan-persoalan kehidupan anda Menggunakan ilmu yang dahsyat ini So kita akan lanjut dalam video yang berikutnya Sampai jumpa Saya Nasrullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih